Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel Vilector Lengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nih, di samping gue udah ada manusia hebat nih menurut gue Manusia modifikator yang bisa ngangkat otomotif di Indonesia nih Pengepul mobil ya, sekedar pengepul Anjay, apa kabar mas? Baik Boleh kenalin dulu mas namanya Nama saya Jackie, dari pengepul mobil Ini lagi di Parung, daerah Parung, pengepul workshop punya kita Oh ada instagramnya juga pengepul workshop? Pengepul workshop gak ada, instagramnya cuma pengepul mobil Jadi awalnya bengkel ini saya bentuk cuma buat Ntar dulu, belum ditanya nih, belum ditanya nih begini terlalu semangat ya nih Ngejar cuan Ngejar cuan Kita sekarang balik lagi ke video notif, nangkurang otomotif Nah disamping gue tadi kan udah dikenalin diri Gue jujur, gue sebelumnya juga belum kenal sama mas Jackie Kenalnya juga gara-gara YMX kemarin Dan ternyata selama ini gue sering denger sih Pengepul mobil, pengepul mobil gue sering denger Tapi gue gak pernah tau orangnya seperti apa, Workshapnya seperti apa Yang pertama, ketika gue ketemu orangnya Kayak, hah? Ini orang jago modifikasi? Anjir Gapapa ya, gue gapapa Terus yang kedua Nih, gue kemarin ngechat velgnya Obri sama dia Nanti kalo belum nonton kalian klik video di atas link, nah itu udah Terus selanjutnya, gue dateng nih ke workshopnya dia Gue pikir nih, mobil-mobil yang diciptakan kan gokil-gokil nih, keren-keren ya kan? Wah, dahsyat-dahsyat Gue pikir tuh workshopnya kayak bakal yang gimana-gimana Tapi ternyata, gudang boy Apa adanya? Nah, kita langsung aja bahas sekarang apa aja yang ada di workshopnya pengepul mobil ini Oke, check it out boy Nah, ini boy, di belakang gue udah ada workshopnya Gudang! Sorry ya mas ya? Iya, gapapa, justru saya bangga, gudang gitu Menurut gue, ini keren banget sih, ternyata untuk ciptain mobil-mobil yang keren Lo itu gak butuh workshop yang bener-bener kayak rapi, perlengkapan yang Alat-alat yang kayak ada lift, ada apa segala macem, gak butuh ternyata ya? Gak butuh Pake gudang gini aja lo bisa nyiptain itu Nah, ini satu level ya Udah naik satu level lagi nih Dunia otomotif di Indonesia nih Gara-gara dia nih, mas Jeki nih Dimana aja bisa bikin mobil, yang penting ada niat kan? Dengerin, yang penting ada niat boy ya Jadi, sebenernya uang itu bukan masalah Ya, bener Yang masalah itu cuan Mas, ada apa aja sih? Lo ngerjain apa aja sih sebenernya di pengepul workshop ini? Kalau di pengepul workshop ini khusus buat nge-chat doang, nge-chat restorasi bodi Restorasi bodi sama nge-chat? Iya, nge-chat sama restorasi bodi, cuma dua itu tok di sini Loh, lo ada tempat lain lagi? Ada tempat lain lagi, nanti bagian mesin ada mesin, bagian finishing ada tempat finishingnya lagi Masing-masing, jadi kita total ada tiga bengkel Ada tiga bengkel? Ada tiga bengkel Terus yang mesin dimana itu? Yang mesin daerah Puspitek Tanggerang Tanggerang Daerah Puspitek, kalau finishing kita di Cibubur Finishing itu dalam artian berarti udah poles-poles segala macem? Iya mobil udah jadi, tinggal poles, terus kayak pintu kurang pas, setting di sana semua gitu Tuh, soalnya di sini juga hektik kan? Jadi bener-bener fokusnya itu buat nge-rock, nge-chat, ngelas Udah itu doang Nge-rock, nge-chat, ngelas Iya Nge-rock, nge-chat, ngelas Oke, ini boleh nggak? Bikit dong bongkar-bongkar ada project ini, keren nih Pick up-nya pasti mau dibikin apa nih, coba nih Ayo Ini buat pengiriman barang, beda lagi Oh bukan project? Iya, jadi project kita yang ini Yang hitam ini Ini Nova Nova Ini Nova Ini jadi project J02 Yang sebelahnya lagi project J03 Bentar lu, project J ini apa sih? Project J yang kemarin kita keluarin body kit Nova Oh yang pas lo launching Nova di IMX itu? Iya, awalnya saya pengennya cuma jual body kit Cuma, begitu saya udah launching, customer yang beli rata-rata nggak punya Nova Gimana? Jadi dia tanya gue, gue nggak ada body kit, eh nggak ada mobil Nova Gimana caranya gue pengen pasang body kit, lo bangunin mobil gue dari nol Jatuhnya cuan lagi, bukan sekitar jual body kit Banyak sebuahnya Jadi ngebangun mobil dari nol Nah ini udah ada dua nih yang masuk nih Totalnya Udah berapa yang order? Orderan udah masuk sampai sekarang 14 14? 14, cuma berhubung Nova sekarang mahal ya, jadi agak tetokan bahan dulu 14, bangun mobil 14 mobil Semuanya nggak ada yang beli body kit Lo nggak butuh ini, partner gitu atau apa gitu Anjir 14, gila Jadi ngebangun dari nol Namanya Project G Nah ini Project G 02 Iya 02 Ini bakal di convert berarti dirubah kayak Nova yang bareng lo bikin Iya bener Ini J? Ini juga J, nomor 3 Jadi selesai ini baru ngerjain ini Bentar, kemarin kan gue liat sempet ngambil mobilnya ini ya, mobilnya siapa? Pak Teddy Iya Pak Teddy Nah itu mana dia? Itu nggak ditaruh disini Oh Itu kata, mau disimpen dulu nanti kalau udah beres semua project baru kita bangun yang itu Tapi bakal dijadiin Project G juga? Bakal bakal Pasti jadi Project G Terus selanjutnya apa lagi? Ini udah ketahuan nih Project G, Project G udah ketahuan Ini apa lagi? Terus ini, ya ini bakal jadi Evo 6.5 Ini Lancer? Ya Lancer Lancer tahun berapa? Tahunnya kurang tau saya Sebelan berapa nih, sebelan berapa yuk Sebelan 4 atau sebelan berapa saya kurang tau nih project ini Jadi ini mau jadi Evo 6 atau Evo 6.5 gitu? Karena ada Evo 6.5 6.5 kan JS udah bikin juga Mana tau saya buatnya nanti kembaran sama Kojona Ya sama-sama 6.5 nanti keluarnya Gak mau kembaran sama gue aja Ya bisa juga kita, gampang Gue Lagi mau bikin juga kan ya? Baru beli Nah jadi kita bisa project bareng nih Ini jadi kalo bangun 2 mobil kan lebih murah daripada bangun 1 mobil jatuhnya Bener Ya udah ntar kita liantar Ini berarti ntar bakal direstorasi total juga? Ya restorasi total Oke Platnya BM berarti mana? Batam ya? Pekan baru Oh bekan baru Wah ini nih mobil sejuta umat nih boy Ini nih lihat sini Nah ini mau dijadiin apa nih? Ini mobil harian saya Hah? Mobil harian saya Hah? Mobil harian saya Serius lu? Beneran Gila loh dia bangun mobil keren-keren mobil hariannya Avanza Iya Avanza karena hemat kan? Sejuta umat juga Jadi bisa bawa barang Gak takut lecet ya tinggal masuk aja gabruk semua Tuh liat boy Ya kan kalo misalnya nih Drill Ini nih Kerencuannya banyak Tapi hariannya pakenya Avanza Aduh Jadi merasa Keren loh Avanza ya? Lo gak ada rencana mau diubah nih Avanza nya? Avanza nya enggak deh Pakai standar Kalo harian wajib standar hemat Harus ngejarnya begitu Tuh boy Hemat pangkal? Kaya Itu hemat apa pelit? Beneran tipis ya hemat apa pelit Nah kalo ini? Ini proyek rahasia Kita langsung jalan ke yang lain Ayo Jangan Ini proyek rahasia Dikit Gak boleh Kalian mau liat kan? Gak boleh kalo ini Nanti abis ini videonya baru dikasih liat Ya udahlah kalo kayak gitu Tapi gak boleh liat yang beneran Gak boleh Dikit aja loh Gak boleh Nah kalo ini nih Pelitnya mana? Ini nih Ini 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 ya mobil mainan ya? Mobil alien Mobil alien Jadi ini bagi orang Ini tuh bener-bener udah sampah Udah dibuang sama orang nih mobil Cuma di dalam Apa? Di dalam engine hoodnya ini Masih ada mesin K20 Dan suratnya masih hidup semua Mobil ini Basicnya mobil apa ini? CVFD CVFD tahun 2008 Ini lo yang bikin? Punya orang sih udah jangyat Udah dijangyat Oh iya udah Kayak kemari saya beli sasis FD Di tempat yang sama Saya ngambil mobil ini Terus lo ngambil? Gue ngambil Ngambil apa? Beli Beli sih beli Tapi beli setengah maksa Jadi harganya murah Dia kalo beli mobil orang emang maksa Kemarin gue apa Teddy kan Pak mobil lo dibayarin sama si Jackie Iya Dipaksa gue katanya gitu Ya makanya cuma dua pilihan Kalo saya datang Mau saya beli secara baik-baik Atau mau saya beli secara paksa Ngeri lah Kanjir Untung lo gak suka brio ya Kalo gak ntar obri Dibayar paksa pak dia Contoh Tuh kan gue bilang apa Ini tuh bukan workshop Ini tuh gudang Tapi kalo dari gudang gini bisa keluar mobil-mobil keren sih Iya kan kita maksa makan apa yang ada Pengepul kan namanya kan Ini apa nih? Ini kita nge-chat nih Posisi kita nge-chat Karena kita belum pake oven ya Jadi kita masih keluarin buat jemur Cure-nya Lo nge-chatnya gak pake oven? Belum pake oven Belum pake oven Serius? Serius nanti kita udah pindah ke bengkel yang proper Baru pake oven disana Ovennya juga pasti mutahir lah Udah ada infrared di dalamnya Udah ada heater Harusnya paling top di Indonesia nanti Anjir Gini nih Jadi kita Starting dari nol dulu Apa yang ada kita buat Gini boh ya Kita tuh harus support Orang-orang yang ingin meningkatkan Apa ya Per-otomotifan di Indonesia Kenapa? Karena ya Kalo bukan kita siapa lagi Bener Bener kan? Jadi jangan apa-apa main setnya luar-luar terus Harus Nih kayak contoh gini nih Manfaatkan dulu apa yang ada Udah gak bisa mentok Baru kita cari yang lain Nah Betul banget Yuk Sekarang kita lihat lagi ke bawah Kita jalan-jalan ke hutan belantara Gino liat aja nih tuh Rumput-rumput Gila Eh gua pikir tadi pas otw itu Wah kayaknya bengkelnya keren nih Terus segala macem kan Gini Nah gitu ya Nah jadi Ini gua kemana nih? Itu ke perumahan warganya Oh salah 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 Gua pikir ada project disitu Jadi kita projectnya juga bukan dari dalam kota doang Kebanyakan tuh Malah dari daerah Saya gak sembarangan terima customer Ini? Ini memang dua pintu? Apa dibikin dua pintu? Ini dua pintu Memang hatchback Cuma dia chop top Karena sebelumnya ini pake Oh Apa ya Yang ada atapnya itu Ada sandro Ada sandro Karena dia mau jadi K9 dia chop top Chop top di bengkel yang salah Bikinnya gak bagus Nih bekasnya Oh alah Jadi ibaratnya disini lu nyembokin kerjaan orang dong? Ya mau gak mau Memang begitu Jadi saya juga gak sembarang terima kerjaan juga sih mas Nah itu penting lagi sih Jadi jangan sekedar kalian ngejar murah Aduh lah lebih murah disana Tapi Hasilnya ya aur-auran sih Lebih baik kita bayar sedikit lebih mahal Ini kalo misalnya kalian gak Maksudnya bukan kalian gak Misalnya kalian bukan Tipikal orang yang mau ngerjain sendiri gitu Mau ngerjain ke bengkel Cari bengkel itu ya maksudnya gue gak promosiin kalo dia bagus sih Walaupun dia bagus gitu Maksudnya ya hampir semua bengkel sama ya Semua ada standarnya masing-masing Cuma bedanya itu dia standarnya Kalian harus tau bengkel yang kalian pilih standarnya seperti apa Jadi sekarang sandrofe dibuang? Sandrofe udah dibuang dari sananya pas nyampe di saya Cuma katanya mobilnya rapi awalnya Suruh saya siram aja Saya bilang kalo langsung suruh saya siram saya gak berani Ini saya coba kerok Nah bas dikerok jadi keliatan beginian Ya keliatan beginian Jadi saya cari spotnya Ya begininya gak mau kita kerjain kan Iya lah Makanya mobilnya harus di samdas dulu nih Oke Samdas tapi baru Gue pengen Oh kalo disini gak boleh Disini juga projek rahasia Kenapa sih? Pelit banget gue Dikit-dikit rahasia Projek rahasia Nanti yang punya marah Ini bukan punya saya soalnya Nah Emang kalo yang lain mau nyalu semua ini? Ya beberapa sih punya saya Ih somboh Nah ini gc8 nih Treatment kita biasa begini Gc8? Gc8 apa sih? Gc8 Subaru Itu ibaratnya top line nya Subaru Di Subaru itu paling mahal ya seri ini Bukan seri yang paling mahal sekarang Ini tahun berapa? Ini tahun 2000 Eh 99 99 berarti WR ya? Ya Impreza 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 Subaru Impreza Itu Lo jangan ngomong kode-kode Karena subscriber gue tuh ngerti mobil Jadi ini mobil Cori McRae Iya Karena gue juga gak ngerti sebenernya Serinya Cori McRae RA Limited Nah ini Ini apa boncel-boncel gini nih? Nah ini semua Karena kita krok kasih habis Terus kita halusin ketahuan Mobil ini dulu pernah kena crash di bagian sini Sama Di bagian sini Jadi itu cara tau mobil itu pernah crash apa enggak Bersih benar-benar di krok habis ya? Harus krok Ini udah krok habis nih? Udah habis ini gak plat Terus udah kita halusin juga Oke Ini mau di rebuild ulang Rebuild ulang Dalemnya keren sih Eh Tadi lu ini setirnya boleh gue copot gak? Wih jangan Ini setirnya mahal Iya Makanya karena mahal mau gue copot Ada dua gak bisa beli nih Personal Apa sih? Personal Oh Gue kira Jadi memang kuadratnya dia Nah kita ngerjain ini Ini kayak kira nih Lo ngerjain satu mobil kayak gini berapa lama? Tiga minggu Tiga minggu tuh maksudnya udah rapih dicat? Udah jadi Dari masuk sampai selesai tiga minggu Cepet juga cuy Tiga minggu Ini Eka Ini Eka Eka kasih tau dong Eka apa? Eka buntung Basingnya Eka empat mobil ini Jadi Eka empat Sama job listnya Tapi ini ngebangun total dari nol Mesinnya B16 Matic Mau ganti jadi B16 manual Manual Berarti ganti gearbox ya? Ganti gearbox Mesin ini gak usah diganti dong berarti Enggak ada Ganti gearbox ganti acutu mesinnya Gila Bedanya itu kalau di pengepul workshop Sama BK lain Kan para bilang tuh Kenapa sih di pengepul Ngerjain mobil bisa lebih cepet gitu Dibandingkan yang lain ya Karena kita itu Kayak sistem amplas aja Kita gak pakai air lagi Kita udah amplas langsung pakai mesin Sama udah yang spring Ini yang biasa dipakai buat Amplas speedboat gitu Speedboat ya Speedboat kita udah pakai beginian semua Jadi juga mengurangi resiko karat SDM nya berarti udah SDM nya udah Ya bener Jadi tempat saya dibilang Kalau agak mahal ya Karena SDM saya juga Saya bayar Harganya lumayan mahal Ya bener Kita harus menghargai juga Karya daripada Ibaratnya apa ya Tim kita Wah Nah ini lah kira-kira Disini gak ada brio Gak ada Bekas kena Gue baru tau nih Jadi sebenernya Kalaupun udah di dempul-dempul segala macem Tapi dia Kalau saya gak boleh Kalau saya udah kena begini Harus saya balikin ke normal Kalau gak bisa balikin ke normal Kalau gak bisa balikin ke normal Saya ganti baru Wajib Jadi gak ada Makanya tuh Kenapa saya karena Ngepost mobil tuh suka cepet lakukan Karena customer udah tau Kalau gue ngebangun mobil Tau kualitasnya Langsung ganti baru Jadi bener-bener Mobil yang dibeli Yang dikeluarin dari Pengepul mobil ini Udah pasti minimal nih Boncel-boncel Yang di dalam itu Udah pasti udah Udah halus semua Pasti Oke Silahkan Silahkan duluan Jangan Jangan Gak boleh Bengkel Ini gudang Ini potongan-potongan Gini juga lu terima berarti Ini yang kita buang soalnya Oh ini yang dibuang Buang ganti baru Iya Body panel ganti baru langsung Body panelnya lu ganti Iya ganti Body siang semua ganti baru Gila berarti Bener-bener niat banget nih Semuanya begitu Makanya saya lebih suka tuh Bangun mobil Yaudah hancur-hancur sekalian Kita bangun ya Berarti sasisnya lurus Kalau sasis gak lurus Body bagus gak guna Iya Karena gak bisa ketemu lurus Iya bener Kalau sasis bagus Body jelek Bekas tabrak Itu kita bisa angkat ganti semua Oke Berapa sih estimasi biaya Kalau misalnya Orang mau ribut mobil ya Misalnya Misalnya nih misalnya contoh Gue misalnya punya BMW E30 nih E30 Iya kan tau kan yang mas boy gitu kan Nah terus gue pengen dibikin kayak Bener-bener mulus Dibikin kayak Baru gitu kan Iya Itu estimasi berapa sih Exterior ya Exterior 38 up deh 38 juta keatas Itu Sama rata semua mobil Apa gimana Beda-beda Lihat mobil juga Kalau mobilnya yang GC8 gitu agak mahal GC8 itu Kadang-kadang langka ya Langka Soalnya kita pengiriman juga mahal kan Barang-barangnya 70an keatas kalau GC8 70an Iya 70 up Tapi kalau mobil yang masih Umum-umum mah 30an kita startingnya Hmm Misalnya nih Misalnya nih Mobil nabrak gitu kan Serrrr Misalnya Avanza nih nabrak Wah hancur Belah gitu Bisa di restorasi balik lagi Avanza kita nggak terima soalnya Sombong ya Iya nggak kak Bukan sombong Bukan sombong Soalnya saya lebih Kan sekarang kita sini spesial juga terbatas kan Arealnya kecil Jadi kita lebih utamakan buat yang Bener-bener buat event deh Gue bantuin Gue bantuin jawab Jadi sebenarnya gini Kalau misalnya bengkel itu Pasti punya kelas-kelasnya masing-masing Iya Bener Bukan masalah Ah mobilnya murah Ah mobilnya mahal Enggak juga Buktinya apa Ya mobil-mobil itu juga misalnya Kalau dibeli banknya juga murah Iya bener Kan sampai 50 juta Bener-bener Avanza harganya 200 lebih malah Gitu kan Bukan Tapi memang Biasanya bengkel-bengkelnya itu Mereka punya Frankshare nya sendiri Avanza juga pasti ada Bener sendiri Nanti gue cari boy Oke Tenang aja pokoknya Citycar Segala macem gue cari Kenapa gue bilang gitu Brio soalnya nggak ada disini boy Ini tadi gue cari Nggak ada Rata-rata JDM semua Rata-rata JDM semua Itu aliran dari owner bengkelnya sendiri Iya Jadi sekitar kurang lebih segitu ya Iya Kalau ngechat nih Repaint aja deh misalnya Repaint aja Hmm full body misalnya Full body 15 juta 15 juta 15 juta Itu kalau semua mobil Semua mobil sama Even itu Alphard Alphard nya gede tuh Alphard tambah 3 juta paling Karena dia lebih banyak Anggep nih Kecil nih ya Biasanya subscriber gue Rata-rata pakai mobilnya ini Misalnya Brio Agia deh Kecil tuh Brio Agia 15 15 Naik dikit tuh Ke Avanza Terus Expander gitu misalnya Expander saya masih samain sih harganya Oh masih 15 juta Tapi begitu udah naik ke Alphard ya baru Agak naik Harga naik Berarti kalau misalnya dari citycar ke MPV ya Fortuner 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 18 Oh Fortuner udah masuk ke Alphard Udah udah masuk ke Alphard Nah kurang lebih ya masih ya segitu tuh Dan menurut gue sih hasil citynya luar biasa banget sih Gua Nanti teman-teman semua bisa nilai Gua Gua harus liat velg gua Klik lagi link di atas kalau akan menonton Keren banget boy Semoga puas velgnya Puas banget Mas Jagi sekali lagi makasih banyak ya Sip Mudah-mudahan sukses Sudah main sini Sukses selalu ya Ya siapa tau nanti Ada project-project Oke oke Project nanti kita Itu kan Nova ada 14 biji tuh Oh iya kita bisa collab-collab ya Kasih gua dong dikit Ya siap Oke siap Ya udah boy gitu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa inget velg Ingat HSR